jadi waktu sebel ya maaf, maaf banget untuk yang mencipta lagunya atau menyanyinya istrinya mana, terus masih waaaaaaah coba pengen tau curhati gimana sih ya itu kan rahasia aku sama dia, gak mungkin aku ceritain dengan kamu eh gak bisa, kita itu dari kakak, gak boleh ada rahasia lagi aku yang deg-degan, kenapa kamu jadi kamu yang deg-degan ini pertama kali kita bareng, berpandungu ya aku jadi kamu yang deg-degan, aku yang deg-degan aku juga deg-degan itu udah ya udah udah hai, halo selamat malam hai, selamat malam semuanya hai, saya Yura saya Dena dan selamat hari kasih sayang selamat hari Valentine dan ini sebenernya adalah hari pertama kalinya kita merayakan Valentine's Day sebelumnya tuh kita gak pernah ngerayain kayak gini nah, dan ini juga pertama kalinya kita kayak gini berdua iya bareng berdua jadi deg-degan ya lumayan deg-degan lumayan deg-degan padahal di rumah sendiri jadi kita berdua ingin merayakan hari kasih sayang ini di rumah aja intim hangat bersama kalian semua jadi terimakasih banyak hai semuanya udah ada di live chat juga hai semua hai 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 dan aduh maaf ya maaf ya ini maaf banget kalo live-nya kita kayak banyak awkwardnya berdua iya bener-bener awkward banget kayak kemarin juga jadi kemarin itu di luar ini ya di luar kemarin masuk komplek gitu terus halo pak gitu istrinya mana terus masih wooo masih gas aku jujur sampe sekarang belum siang apa sih itu aku aku soalnya aku ngerasa sama dia kayak masih sahabatan aja masih temenan iya gitu jadi duhai sayang sebenernya diciptakan waktu 2018 kemarin ya waktu dia ngelamar aku tuh sebenernya tahun 2018 iya sudah lama iya sudah lama terus akhirnya terciptalah lagu itu nulis lagunya bareng sama Tulus waktu aku curhat juga tentang nah kalo boleh tau nih waktu itu ya apa yang dicurhatin coba pengen tau curhatin gimana sih iya itu tuh rahasia aku sama dia gak mungkin aku ceritain sama kamu eh gak bisa kita itu dari kakak gak boleh rahasia lagi waktu itu iya aku curhatin gimana doneng ngelamar aku terus terus yaudah terus jadi lagu ini gitu aku tulisnya bareng Tulus apa yang pertama kali dikatakan oleh Tulus Tulus anda bilang apa pertama kali anda nyakin gak boleh tinggal deh iya dia kabur tinggal duluan enggak dia nanya neng yakin ya menurut lo gimana gitu gue nanya ya curhat tentang love life sama dia terus akhirnya tercipta lagu 2 sayang ini jadi bagus banget lagunya iya gue kasih ya terus yaudah akhirnya barulah 2020 saat akhirnya kita berdua memutuskan untuk yuk serius yuk ke jenjang selanjutnya oh iya ada lagu ini yang pernah aku tulis bareng sama Tulus 2018 yang sebenernya emang tentang gue sama Dona gitu akhirnya rilis deh lagu itu oke hai udah mulai banyak nih yang nonton hai semuanya hai terima kasih sudah ada disini terima kasih banyak kalian valentine ngapain aja sih kalau kita sih di rumah aja iya kita tonton kemarin ngapain ya ini kita gini di rumah kalau kita sih di rumah aja ini ada yang menanya nih waktu itu ada yang nanya ini nanya dari mana ya ini tuh nanya dari waktu yang kemarin kita posting nyanyi berdua di feed instagram terus aku nanya oh nyanyi lagu krisya iya untukku nah terus aku nanya lah sama mereka semua boleh dong kalian kasih question and answer jadi ini Q&A time aku sama Dona kalian bisa tanya oh apapun tentang aku dan juga Dona dan kalian juga bisa kasih challenge untuk kita berdua dan ini udah kita pilihin ya coba nanti kita sambil pilih ini di laptop dibantuin sama Ibu Nami Unreal Ibu Nami Unreal dan juga Jarod yang hari ini sedang hari bahagia juga Ibu Ami Andrew hari bahagia juga karena hari Valentine ini hari pernikahannya dia ya iya selamat ulang tahun pernikahan Ibu Ami Andrew happy anniversary happy anniversary oke pertanyaan pertama ada yang bertanya nih dari Velda Iye Velda Iye Velda Iye Velda Iye mau nanya teh sudah berapa tahun sih kalian bersama kita tuh dari 2011 akhir ya Seng kenalnya dari 2011 akhir berarti sampai sekarang udah hampir 10 mau 10 tahun ya iya hampir 10 tahun nanti akhir 10 tahun iya akhir akhir tahun 10 tahun dan jadi awalnya kita ketemu itu jarot tuh jarot Valentine sama siapa ini guys ada admin kita kan kita ada tetep ada promter di depan ya karena kita bingung mau ngapain terus karena kita dibahas kamu Valentine sama siapa nonton nama siapa terus admin kita aku Valentine sama siapa sama kita-kita lagi ini jawab dulu Velda oh iya iya jadi kenal tuh dari 2011 akhir awal 2012 terus waktu itu ketemunya justru di salah satu radio di Bandung jadi waktu itu aku sempet siaran di Bandung dan dia jadi penyiar tamu yang di siaran malem siaran malem terus acara acara acaranya Love Cinta jadi penyiar tamu waktu itu awalnya terus bawain requestan live gitu nyanyip sama pake guitar iya lagu-lagu cinta lah biasa emang dia tuh jago banget yang gue embal ngerayu orang lain tapi gak pernah ke gue nah waktu itu emang kamu pernah ngeliat aku ngerayu orang lain? gak pernah lagi Kan keliatannya kalau yang wajah-wajah kayak good looking, kayak gini tuh kayaknya tuh bisa mudah merayu orang Padahal ternyata enggak loh, nah gue kecelek waktu itu Jadi waktu itu pertama kali ketemunya aku lagi main drum nih di studio di Jalan Setra Sari, Bandung Main drum, studio Enggak, enggak, enggak Jangan diloncatin Pertama kali ketemu itu kita cuma papas-papasan awalnya Enggak saling sapa Sapa, cuma hai, hai Kalaupun ketemu, itu kita lagi ketemu di rapat mingguan biasanya Iya Di biting mingguan Tapi juga enggak ngobrol karena dia punya aura sendiri, aku punya aura sendiri yang kayaknya Enggak ketemu aja, kayak tapi Eh tangannya bagus ya Dulu itu masih kotak-kotak gitu Aduh dulu tuh pertama kali ketemu Donut tuh tangannya bagus banget Sampai pertama kita pacaran, masih berotot aku Iya, oke nanti ada cerita berikutnya Terus, nah cuman mengagumi tangannya, tangannya bagus ya gitu Terus, lalu beberapa hari kemudian gue lagi main drum lah sendiri Gue tuh kalo nunggu siaran emang selalu main drum atau main piano di studio, musik, di radio Lagi main, terus tiba-tiba dia masuk lah, dateng Terus, apa kamu bilang apa kah waktu itu? Terus dateng terus ngeliat Yur Gue tuh pengen banget punya istri kayak lo loh Iya Istri daman gue tuh mirip apa Persis kayak lo, bisa main musik, bisa main drum Gue pengen punya istri kayak lo Menurut kamu nih perempuan-perempuan aneh gak? Ada laki-laki pertama kali ngobrol sama cewek Kata pertama yang dia bilang adalah Gue pengen banget punya istri kayak lo Yang bisa main drum, bisa main musik Karena aku kayak Hah? Aneh juga nih cowok Tiba-tiba kok ngomong kayak Aku jadi istrinya gitu Tapi dari situ malah kayak dalam hati aku Ini anak asik banget gitu Bercanda yang bisa diajak ngobrol, sengklek-sengklek bersama gitu Karena gue ngerasa dia gak serius sih Anaknya bercanda banget gitu Aku serius sih anaknya Nah saat itu aku gak nyangka dia tuh ada maksud Atau ada serius kesitu Jadi yaudah aja Kamu dengan dunia kamu dan bercandaan kamu Aku juga masuk dalam bercandaannya Yaudah jadi kayak temenan aja Habis itu ya kenalnya dari situ Cuman ternyata aku gak tau kalau dia tuh punya Ada rasa yang lain Pada saat itu Pada saat itu pertama Biasa aja awalnya Terus pas ngeliat itu Ini bisa nih Pengen nih Punya istri kayak ini nih Gitu Pada saat itu ya Dan kebesokan harinya Besoknya langsung Lagi nunggu siaran nih Sore-sore Dia baru beres siaran ceritanya Ada tuh dia Mondar mandir Mondar mandir Oh iya dan ruang studionya tuh Pekaca transparan Jadi bisa lewatin orang gitu Orang bisa ngeliat Terus gue tuh posisinya lagi gini banget nih Oh iya bener Lagi gini banget Main gitar gitu Terus gue dateng lah Besoknya Gue dateng di anterin sama Insya Allah Terus dateng ke gue tuh Coba gini Dateng diganteng Gini baru diganteng Hai semua Aku pulang dulu ya Apa coba Gak pernah perahnya dia tuh Pamit kesembuhan tuh Gak pernah Terus dibawa Terus cowoknya juga Gue ngeliat banget cowoknya Apa sih nih Kenapa Saat itu gue Oh dia ngasih batasan Oke gue gak akan maju lagi Iya dari situ karena Ya udah Dia tuh telat Soalnya dia tuh gak nyatain Sama aku Kalau misalnya apakah dia suka Atau gimana Dia gak nyatain Jadi keburu ada laki-laki lain Yang adalah intuisi Yang Si intuisi itu Yang dateng ke gue Untuk nyatain Dan jadi lah cowok gue Saat itu Gitu Terus Ya udah dari situ Dia udah gak ada kesempatan lagi Untuk lanjut Ngerayu Aku atau apapun Walaupun saat itu juga gue gak tau Kalau ternyata dia ada rasa Gitu lah Pokoknya itu intinya Kita udah kenal 11 tahun yang lalu Dari pertama gue liat dia Gue punya feeling Suatu saat Dia jadi istri gue Tapi habis itu malah Gue jadian sama yang lain Dan beberapa bulan kemudian Juga kamu sama yang lain Nah habis itu tuh Karena kita juga Intense cerita Di Apa Di radio Habis itu Kalau dia curhat Kita gak tau kenapa jadi deket Jadi As a friend aja ya Iya tapi bener-bener Bener-bener As a friend Bener-bener sahabat Gak ada Gue gak pernah flirting sekalipun sama dia Gak pernah Ngomong-ngomongin menjurus apapun Gak pernah Bener-bener temenan aja Senang temenan gitu pada akhirnya Iya Gitu Sampai akhirnya Kalau dia curhat tentang kehidupannya sama gue Gue curhat tentang apapun yang terjadi di hidup gue Juga sama dia Gitu Salah satu Selain sama Jarod Ya Emang satu-satunya orang yang selalu gue ceritain Ya sama dia Gitu Jadi dua sahabat gue yang selalu gue ceritain adalah Jarod dan juga Dono saat itu Gitu Halo yang baru gabung Hai Ini kita lagi bacain pertanyaan yang masuk ke Instagram Di live chat juga ada yang request lagu Oh ya Iya yang request-request lagu tentang Tenang Tungguin nanti kita bakal nyanyi Ya kita lanjut Lanjut Bacain pertanyaan berikutnya dari Putri N.E.S.R Putri N.E.S.R Yang suka deluan siapa? Yang ungkapin perasaannya duluan siapa ya? Dia lah Gue sih Ya iyalah Iya I'm not ashamed of that I'm proud of that Iya Berarti Aku yang pertama kali punya intuisi ke kamu Kalau intuisi aku asalnya sempet belok dulu Next ada Nasmi Denti Kalau Neng Yura ngambak Adonah ngapain biar Neng Yura gak ngambak lagi Berusaha ngehibur Semaksimal mungkin sih Tapi Uniknya seorang Yura adalah Yura ini gak bisa dikasih Gak bisa dikasih Dikasih obat yang sama dosisnya Obat ya maksudnya Kayak cara menghibur Cara 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 nenangin dia Itu gak bisa hal yang sama gitu Jadi selalu Selalu Demain more dalam hatinya Tapi dia gak pernah bilang gitu loh Jadi kayak misalnya dia sedih Pertama kali mungkin di Usap gini Udah Happy Besoknya dia sedih lagi Gini gini udah gak bisa nih Jadi setiap kali Dia sedih Gue harus mikir Cara baru Untuk Untuk bikin dia happy Sampai ada suatu saat Semua cara udah pernah gue coba Nisa Aduh gimana ya Dia tuh lagi nangis Nangis-nangisnya Di sebelah gue nih Di sebelah gue kayak gini Nangis udah bantal gitu Gue gimana gitu Aduh udah gue Gue hibur gak bisa-bisa Sampai akhirnya Dicotohin dong Cotohin Bantal 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 Wah gimana nih Terus gue dari belakang dia Kami kushi Kami gimana Itu gak tau kenapa ya Dari dulu Heran banget ya Aku nangis Dia tuh selalu Bukan hanya menyanyikan lagu Kami kushi kabi gem Kami yang patah gitu Out of the box Apa ya Kami kushi kabi gem Tapi juga Ngeplay lagunya di Spotify Kami kushi kabi gem Sampai itu Itu mungkin Bertahan empat kali Dia sedih lah Sampai nextnya lagi Dia sedih lagi nih Aduh ngapain gitu Kami kushi Udah apa sih Diam Dia udah gitu Dia ngumpul nangis lagi Terus Sambil gue elus Gue nyanyi Cinderella pun tiba Dengan peta gencara Sebel Jadi waktu itu sebel ya Maaf Maaf banget Untuk yang Mencipta lagunya Atau penyanyinya Tapi di masa sedih Aku Kenapa dikasih lagu Cinderella pun tiba Gitu kan Dia tuh langsung ketawa Langsung marah Marah ke gue Tapi Kamu kenapa sih Aku lagi sedih Bukannya dinyanyi lagu yang Ya romantis Bayangin Ada marah Nangis Ketawa Dalam waktu yang bersamaan Itu kan gila gak Gue jadinya Tapi dia tuh Kenapa sih kamu gitu Tapi Sedihnya lupa gak Iya sih lupa Ya udah berarti berhasil Udah gitu aku udah happy lagi sih Seketika Jadi jawaban kamu Nazmi Kalau Neng Yura ngambak Adonnya ngapain Biar Neng Yura gak ngambak lagi Macem-macem Jawabannya tuh Macem-macem Apapun bakal gue lakuin Tapi cuman emang dia sih Satu-satunya Jadi pawang Yang bisa ngertiin aku banget ya Cuman Ada Next question Dari Salsa Vitao Salsa Vitao Teh kenapa milih Untuk tidak di-publish Waktu pacaran Heeey Tidak mungkin Tidak di-publish Sebenernya Kalian gak notice aja Bahwa dia tuh selalu ada Di Misalnya di Instagram stories Atau di suaranya Tiba-tiba ada di belakang Sering kok Sebenernya Tapi mungkin kalian gak notice Tapi memang aku Bukan tipe yang Suka Kayak selfie-selfie romantis Dipasang Di fit Ih aku tuh geli banget Jujur aku tuh paling geli Ngeliat Orang-orang pacaran Posting di social media Yang pake kata-kata Unyi Gitu Gak suka Emang gak suka sih Tapi Kalo Gak di-publish Gak juga sih Sebenernya kalian gak sadar aja Bahkan Dona juga Sering Udah Selalu ada Di karya-karya aku Selalu ada Ada di music video juga Di music video Dona Dona juga ada di music video Aku dari lama Dari lama banget Musi video apa yuk Coba tebak Coba tebak Bahkan Ini adalah satu fakta yang baru kita Reveal Baru kita sadar ketika Kita mau menikah banget Oh iya bener Jadi kita tuh nyari Foto dan video kita berdua Dan jarang banget Ternyata kita foto berdua gitu loh Karena kalo kita berdua tuh Biasanya kita selalu ngobrol Selalu Kalaupun gak ngobrol Ngapain bikin musik gitu loh Jadi kita tuh hampir gak pernah Foto berdua Iya Tapi fun factnya adalah Misalnya kamu sahabatan Sama siapapun itu Semakin kamu erat Persahabatannya sama sahabat kamu Percaya deh Semakin Sedikit Semakin jarang Kamu punya foto Sama yang beneran sahabat kamu Nah itu tuh fun fact juga sebenernya Dan Gue sama Dona juga Karena sahabatan dari lama Jadi saking sahabatannya Pas ketemu tuh bukannya foto-foto Tapi malah Apa ya Tenggelam dalam Keseruan kita sendiri Jadi kita punya dunia sendiri Larut Itu dia larut Larut Dalam buah anak kita berdua Gitu Betul Oke next Ini yang kamu yang jawab Kak Yura please jawab Apa yang gak buat kakak terima Kak Dona Buat jadi pasangan hidup Dan tips Untuk kau Kamu ada sendawa sih Maaf maaf Kak Yura please jawab Apa yang ngebuat kakak terima Kak Dona Buat jadi pasangan hidup Dan tips Untuk tau Kalau pasangan kita itu Memang tepat buat kita Pembelajaran Buat aku nih Jujur Selama Dari Sampai 2011 Sampai 2017 Aku tuh menganggap dia Totally Sahabat Totally Yaudah Gak ada sama sekali Kita gak pernah ada flirting Gak pernah ada setitikpun Kepikiran dia bakal jadi pacar pun Atau ngedeketin Atau bahkan jadi suami pun Sama sekali gak pernah Sampai akhirnya Waktu itu 2017 Dan 2018 Aku umroh Sama orangtuaku Jadi waktu itu aku sempat lagi ada di titik terendah dalam hidupku Waktu itu aku Ke Mekah Terus aku juga Aku tuh selalu percaya Bahwa yang namanya Jodoh Dan rezeki Itu lancar Tuh kalo misalnya emang kita berbakti sama orangtua Kita menghargai orangtua Dan doa dari orangtua tuh Doa dan restu dari orangtua tuh Selalu nomor satu Itu yang selalu aku pegang Dari dulu sampai sekarang Yang Alhamdulillah Membawa jalan aku lancar Sampai hari ini Nah Waktu itu pas aku lagi umroh Aku juga minta doa Sama kedua orangtuaku Semoga dipertemukan dengan Jodoh aku Dengan orang yang paling tepat untuk aku Waktu itu Aku inget banget lagi di Mekah Sholat asar disana Di depan Kaabah Banget Terus Di sah perempuan tentunya Terus Lagi sholat asar jam 4 jam sekian gitu Terus tiba-tiba Dalam sujud aku tuh ada Set muka Dona Set ada lagi gitu kayak Tapi aku juga gak ngah itu pertanda apa sih sebenernya gitu Karena Di setahun kebelakang sama Dona juga lagi gak banyak ngobrol Yang ketemu tuh kalau lagi kerjaan aja gitu Lagi curhat-curhat biasa lah Sama kayak sahabat-sahabat kita yang lain gitu Terus Ada lagi wajahnya habis sholat asar Nah habis itu Aku tuh pulang dulu ke hotel Karena mau sholat maghrib lagi nanti Di Mekah Jadi habis sholat asar Istirahat sebentar pulang ke hotel Terus sambil nunggu tuh Biasalah Scrolling-scrolling Instagram Terus Pas di halaman pertama aku buka Instagram Langsung lah ada Instagram story-nya Dona Lagi itu kayak lagi Memperlihatkan wajahnya yang kayaknya Karena aku kenal dia ya Jadi aku ngerasa Ini kayaknya dia lagi gak baik-baik aja Lalu aku reply lah Instagram story-nya Are you okay? Aku tanya gitu Dari situ Dia juga gak jawab banyak Habis itu tapi Aku tahu kayaknya dia lagi gak kenapa-napa Habis itu sholat maghrib lah Lagi di Mekah Abis itu ada lagi wajahnya Gak tahu kenapa Aku juga lagi gak Bener-bener Gak ada sama sekali pikiran bahwa Apakah itu jawabannya nah Ini ajaibnya Abis pulang dari Mekah Pulang ke Indonesia Ke rumah Abis itu minggu depannya kita Meeting sama Dona untuk bahas Javajas Waktu itu aja Javajas Bener ya? Javajas Ini nih kayaknya Orangnya Nah itu gak tahu kenapa Tiba-tiba aja Pokoknya persis satu minggu Persis tujuh hari Setelah aku pulang dari Mekah Abis itu dia juga kayak klik Abis itu jadi Ya udah jalan terus sampai hari ini Itu sih menurut aku cukup Magis ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Itu orang tua aku Tahu persis cerita itu Iya Dan aku tuh tipe yang selalu terbuka Sama kedua orang tua aku Untuk ceritain apapun tentang Hal yang terjadi di hidup aku Baik itu Laki-laki yang deketin Atau ada Siapapun Apapun Apapun semuanya Termasuk saat Dona itu juga orang tua aku Tahu Dan orang tua aku adalah Garda terdepan yang setuju Bahwa Ini Laki-laki yang emang buat neng gitu Aku tuh Sama orang tua aku selalu bilang kayak Tapi mah Dona tau misalnya gini-gini Gini ya pasti lah ya Aku cerita gini-gini Ada gini-gininya gitu Aku ngetes aja orang tuaku Terus bapakku bilang Neng Dari semua laki-laki yang ada di hidup Neng Cuman Dona yang bisa mengerti keanehan Neng Suma? Iya Bapak tuh bilang gitu Habis itu kan tahun depannya Aku umur lagi kan Sama bapak Terus Aku ceritain Minta tunjuk lagi Apakah ini betul yang terbaik Gitu kan Terus Bapak sama mama tuh selalu bilang Emang udah Cuman Dona Orangnya yang bisa ngerti Keanehan Dan keunikan Neng gitu Yang bisa mengerti Neng 360 derajat Gitu Kata bapak Ah ntar ketemu mama sama bapak Mau bilang makasih Itulah jawabnya panjang ya Untuk satu pertanyaan ya Oke next Apa kebiasaan buruk Kak Dona yang baru Teh Yora tahu setelah menikah? Ini pertanyaan dari Ica Febiola Kebiasaan buruknya Dona Apa? Itu telat makan Oh ya Tapi itu juga mungkin Kak Karena Akunya juga telat Makan kali ya Jadi Karena gue tuh kalau udah kerja tuh Kak Iya kadang kamu kalau udah sibuk banget malah suka lupa makan Akhirnya dia GERD gitu sekarang Jadi kalau teman-teman yang tahu tips atau dokter yang ampuh buat nyembuhin GERD Boleh tolong tulis di bawah ini Ini gue agak gemeter Eh jangan-jangan gemeter Karena aku tuh bener-bener clueless tentang GERD gitu Aku sempat browsing-browsing juga Ini isi yang aku leg-legana sama Dona Karena dia telat-telat makan tuh langsung GERD-nya kambuh Itu yang aku kayak Aku mesti gimana gitu Aku nggak tahu Lanjut Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ada pertanyaan ini Pas Ini buat kamu nikahnya Apa? Pas akad nikah Dona terlihat tak berhenti menitikan air mata Boleh tahu ceritanya lebih mendalam? Hmm Gimana ya? Kayak ini cukup berat ya sebenernya Mendalam banget sih Garis besarnya aja ya Garis besarnya pada saat gue nikah sama Yura Kita kan nikah jam 3 sore Nah jam 10 paginya Gue dari hotel berangkat sendiri ke makam nyokap gue Buat Minta restu Dan Meminta dan memohon kepada Allah dan kepada nyokap gue Almarhumah Untuk nanti mamah bisa hadir pada saat Gue bacain hijab kubul Jadi pada saat itu Perasaannya agak campur aduk Karena ada beberapa perasaan yang gue Yang gue rasakan salah satu yang terberat adalah itu Terberat dan terbahagia Jadi pada apalagi pada saat hijab kubul Di otak gue itu Gue tuh nyari Mamah ada dimana ya Mamah ada dimana ya Gue tuh selalu nyari Jadi ketika bayar hijab kubul Itu gue udah gak bisa nahan Jadi ketika gue disuruh ngomong lagi Ya itulah yang terjadi Gue udah Gue udah gak tau Karena gue nyariin nyokap gue ada dimana gitu Mamah dimana gitu Dan yang kedua Gue teringat Ada sahabat terdekat gue Namanya Syila Di Bandung Bukan Syila Dara Syila di Jakarta Ini ada Syila di Bandung Dia itu pernah bilang sama gue Dona Lu itu Adalah orang yang Punya Emotional endurance Tinggi sekali Lu tuh sabar banget Gila sih kalo gue jadi lu Gue gak bisa ngebayangin Kayak gimana nahannya gitu Itu Itu yang Selalu nempel di Di kepala Dan di hati gue Bahwa kata Sahabat gue Gue tuh punya Emotional endurance yang tinggi Dan itu Gue berasa banget Ketika gue nikah Gila gue tuh Lama banget Buat gue akhirnya Sampai nemuin Gadis ini Yang Sangat Klop Dan gue gak ragu sedikit pun Untuk meminta dia menjadi istri gue Jadi ketika gue Beres Ijab kobul Itu Tiba-tiba ada Flashback Panjang Perjalanan hidup gue Pencarian dia Sampai di titik itu Kerikol semua Secara cepet gitu Cepet banget Plus gue nyari Nyokap gue Gue rindu dia Dan gue ingin dia ada Di sekitar Gue pada saat itu Jadi pada saat itu Aku bener-bener gak bisa nahan Campur aduk banget Perasaannya Kayak gitu Mungkin nanti Kamu ketika kamu Lagi nikah Itu Ngerasain banget Mungkin yang bisa Yang bisa gue pastikan Lu ketika lu nikah Lu bakal Mengalami yang namanya Flashback journey gitu Ke belakang Apa saja yang sudah lu lakuin Ke belakang Panjang banget gitu Sampai akhirnya lu menemukan Belahan jiwa lu Di hari itu Gitu Next Yuk Yang seru yuk Yang seru Ada tamu guys Oke Pertanyaan dari Salted Caramel Kak Yura apa yang membuat Hubungan kalian bertahan Sampai 8 tahun lamanya Dan tips dalam menjaga Hubungan ala Kak Yura Sama Kak Dana Apa nih Apa ya Sebenernya gak ada Gak ada formulanya sih Tapi ketika Lu nemuin Nemuin Jiwa yang cocok sama lu Mau sampai kapanpun Ya Fine-fine aja gitu Gitu loh Cie Tapi emang gitu sih Iya sih Gak ada Nemuin formula sendiri sih ya Kayaknya tiap pasangan juga Pasti beda-beda Betul-betul Karena setiap pribadi Itu beda-beda Kebutuhannya Dan keinginannya Jadi menurut gue sih Lu harus cari sendiri gitu Kalau mau tau formulanya apa Untuk menjaga hubungan Tapi itu kan versi kamu Versi aku Aku cukup beruntung Mendapatkan donor yang 7 tahun lebih dewasa Dari aku Jadi kan Dulu juga aku pernah Mengalami hubungan-hubungan Yang banyaknya Seumuran gitu Tetapi justru Kalau misalnya ada Satu permasalahan tuh Entah kenapa Selalu gini terus Gak bisa Gak bisa Dapet solusi lah Kalau lagi ada masalah Dan beruntungnya Dapet sama donor itu Total sabar Total mentok Sabar banget Ya Allah Dengan Dengan kepribadian gue Yang Sangat unik Dan punya Apa ya Punya dunia sendiri Di kepalanya Punya keanehan sendiri Dona tuh Salah satu orang yang Paling sabar Yang bisa menaklukan Keanehan gue Dan Dona itu Paling bisa Membawa Apa Menjaga komunikasi Antara kita berdua Selalu jadi baik Karena Gak bisa dipungkiri gue Sebagai perempuan Kalau misalnya Kadang lagi ada masalah nih ya Pasti kan yang namanya hubungan tuh Gak selalu mulus Gak mungkin Pasti ada masalahnya Dan Kalau lagi ada masalah Biasanya Aku tuh kayak B Bt Gitu kan Biasanya kayak Sedih Tapi aku selalu ngomong Aku men Gitu Kalau misalnya Aku lagi Sedih Gitu Nah Biasanya kan dia tuh selalu nanya Kenapa Yuk kenapa Yuk cerita Nah aku tuh Tipe yang gak bisa Ngomong apa yang lagi Aku tuh marahnya Kenapa tuh Gak bisa ngomong detik itu juga Aku tuh harus kayak nunggu Beberapa jam kemudian Sampai aku tenang Dulu baru aku bisa Ngomongin kenapa Aku bisa marah gitu Sama dia Dan dia tuh tipe yang selalu Yuk kenapa Yuk kenapa Yuk cerita Ya maaf ya Walaupun dia yang gak salah Dia tetap Dia yang minta maaf Begitu ya Kayaknya itu udah jadi Kebiasaan dia Gitu selalu Yuk Introspeksi diri yuk Introspeksi yuk Terus dia tuh selalu Yuk kenapa yuk cerita Gitu Nah aku tuh Kalau cerita tadi Itu pas aku lagi emosi Gak bisa Aku harus nunggu tenang dulu Supaya jadi Komunikasinya enak gitu Dan ketemu solusinya Cuman ya itu PRnya dia Berarti dia harus nunggu Aku Emosinya reda dulu Baru bisa tenang Tapi dia Tuh emang gak bisa Membawa Tidur masalah ya Gak bisa Gak bisa dibesokin Kalau misalnya ada masalah Harus diselesaikan hari itu juga Sampai pernah ada satu masa Aku lagi kayak di Jakarta Dia lagi di Bandung Tapi hari itu aku lagi Emang lagi cukup Emosional Dan gak bisa ngomong Kenapa marahnya Gitu Masalahnya apa Sampai dia kayak Wah Harus selesai hari itu juga Hari itu juga langsung dia Pergi Nyamperin Walaupun antar kota Pokoknya hari itu harus diselesaikan juga Dia ngomongin baik-baik Sampai masalahnya selesai Gitu sih Itu sih Kedewasaan dia dalam Komunikasi Jadi itu sih yang jadi kunci ya Kayaknya sampai sekarang Baru keinget Kalau kuncinya buat gue Buat gue pribadi ini Adalah ketika kita Mencintai seseorang Ketika kita berhubungan Buat gue Itu bukan Bukan take and give Kalau buat gue ya Ini beda-beda orang-orang Kalau buat gue itu adalah give Jadi Jangan 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 pernah berekspetasi Untuk menerima dari pasangan lu Kalau buat gue Jadi Kalau gue yaudah Gue kasih aja semuanya Karena semakin sedikit kita berekspetasi Semakin bahagia kita Gitu loh Gitu loh Jadi Yaudah Gak usah Gak usah Terima kasih gitu loh Kasih aja udah Kasih aja Kasih buat Buat pasangan lu Gak usah Gak usah lu berharap terima sesuatu Gitu loh Karena Ketika pasangan lu Sayang juga sama lu Dia pasti bakal Give juga ke lu Gitu loh Gak usah mikirin Take-nya apa ya Gak usah take-in Give gitu Give aja udah Ya bener Setuju Oke Pertanyaan berikutnya dari Cimi Laura Gimana Kak Yura dan Kak Dono bisa saling support Sesam Sebagai Musisi Wah Kalau Dono sih support aku dari awal banget Jauh dari 2012 itu ya Aku kan rilis album pertama tuh 2014 Jadi Dulu tuh aku Waktu masih demo-demo Waktu Apa Kak Glenn mau bikinin aku album pertama Kak Glenn kan jadi eksekutif produsernya yang membiayai semua album pertama aku Dan waktu itu Kak Glenn tuh sempat Dengar juga Aku punya satu lagu judulnya Berawal dari Tatap Terus aku sempat gak pede Dulu kayak Aduh lagunya aku gak pede nih Lagu ini gimana Kayaknya gak usah masuk album deh Gitu Kak Glenn tuh selalu bilang Lagunya tuh bagus banget Lagu Berawal dari Tatap Harus masuk album Nah Waktu itu aku gak pede Aku curhat selain sama Jarod Aku curhat juga sama Dono Dono aku gak pede nih Aku punya lagu tapi gimana ya Gitu Coba-coba nyanyiin dong Nah di studio yang aku ketemu sama Dono waktu main drum itu tuh Aku nyanyiin lah Pertama kalinya Belum direkam sama sekali Berawal dari Tatap Bindah senyumu Membikat Dan katanya Waktu pertama kali dia denger lagu itu Dia ngerasa lagu itu buat dia Padahal gue tau Itu lagu bukan buat gue Cuman Bodoh Buat gue aja Gitu Gue kakapnya Lagu buat gue aja Gitu Gitu Tapi Karena lagunya bagus Beneran bagus Dan terbukti kan Iya dan dia orang Nomor satu juga Yang support untuk Ini lagu bagus banget Harus masuk album gitu Jadi Dia juga membuat gue percaya diri Untuk lagu ini masuk Ke album pertama Dan akhirnya diproduksi juga Bareng sama aku Sama Kak Glenn Sampai sebenernya Pada saat itu Sempet sedikit mengancam sih Yur Kalau Kamu gak mau Masukin lagu ini ke album Lagunya buat gue aja Karena dia ngomong gitu Nggak nggak Yaudah buat aku Yaudah masukin ya Lagu ciptaan aku ini Gitu Dan ternyata Dari Dari situlah Dari berawal Dari tatap Akhirnya kita Berakhir Satu atap Berawal dari tatap Berakhir Satu atap Sama dia Aku juga Ternyata Ternyata Gitu Bukan hanya Dari berawal dari tatap Itu album pertama Dia udah support Album kedua Dono yang selalu tau Paling tau Ups and downs Aku dalam hidup Yang tau perjuangan Aku berdarah-darahnya Dalam hidup tuh Makanya Tercipta juga lagu Merakit Lagu Merakit Juga kita ciptain berdua Itu adalah Apa Rangkuman perjalanan Hidup aku ya Ups and downs aku Dan ini Orang yang Paling bisa ngerti Semuanya Yang juga Apa ya Yang juga Yang juga Yang juga Yang juga Membuat Aku Kuat lagi Membuat aku Bangkit lagi Nih orang ini Dan akhirnya Tercipta lagi Album Merakit Dan juga album Merakit Juga karena Dono Juga ada lagu Malam Sepi nih Kalian yang setiap malam galau Dengerin lagu Malam Sepi Yang ngejeptain juga Dono Yang dengerin lagu Hulala Bentuk visualnya Juga dibantu juga Sama Dono Semua hampir banyak Karya aku Album pertama Kedua Sampai sekarang Mau menuju album ketiga Dono selalu ada Di balik layar Jadi orang Salah satu orang penting Yang mendukung Karya-karya aku Terima kasih ya Juga senang hati Katanya challenge dong Yura nyanyiin lagu Dono Dono nyanyiin lagu Yura Versi singkat Wah Yauduh Hai sayang Bisa sih Sekarang yuk Nyanyiin lagu aku Kamu yang main gitarnya dong Enggak Kamu yang main dong Gitu ya Iya Aku berbagi cerita Aku Belum mimpi kita Bersama Dari sampai tua Aku jangan nyanyi lagu apa ya Oke Aku harus bagaimana Tak ingin berpisah Namun hatiku Berkata Sudah Aku memang butuh dia Namun diriku Bukan untuknya Sedih ya Sedih banget Sedih banget Sedih banget Sedih banget Ya itulah tadi lagu Malam Sepi Dan juga lagu Menari Sampai Tua Yaudah karena gak kerasa Kita udah mau satu jam nih Jadi kita langsung nyanyi Dan tapi sebelumnya Nih katanya ada yang mau disampaikan gak Dari Kak Yura ke Kak Dono Di hari spesial ini Kalau dari aku ke Dono Terima kasih banyak Lihat aku dong sayang Iya Malah pake headset Gimana gimana Terima kasih banyak Kamu sudah hadir di hidup aku Dan terima kasih banyak Dono selalu Memberi ruang Untuk aku Untuk bisa terus berkarya Untuk selalu menjadi diriku sendiri Untuk menjadikanku perempuan Yang juga semakin kuat Semakin berani Mengambil langkah Untuk diriku sendiri ke depan Dan selalu menguatkan aku juga Dono terima kasih banyak Dan Geli banget gue Aku gak bisa deh kayaknya Kamu dong Kamu tuh katanya apa yang mau Dono sampein buat Yura Apa ya Yang selalu aku Kasih tau kamu Terima kasih juga Sudah hadir di hidup aku Terima kasih sudah melengkapi Melengkapi Jiwa aku Berpuluh-puluh tahun Ternyata kamu yang Aku cari Ternyata ketemu juga Akhirnya Yang pasti yang selalu ingin aku Sampaikan ke kamu adalah Kamu orang baik Kamu orang hebat Kamu bisa melakukan Apapun Dengan otak kamu Dengan tangan kamu Dengan suara kamu Kamu itu Bisa melakukan apapun Nah tapi kali ini Kita mengucapin terima kasih Untuk semua teman-teman yang udah nonton Dan kita akan bawain Semua request yang Paling banyak Ditulis tadi di kolom komen Pengen banget kita berdua Nyanyiin lagu Dohai sayang Kamu aja Itu tadi banginnya berdua Aku belum muli Sama Ini juga sebenernya pertama kalinya Ini dadakan banget Kita berdua nyanyiin lagu ini Gimana ntar Yaudah ini namanya juga ya Dadakan Untuk mereka semua Ini spesial hadiah Dari kita berdua Menyanyikan lagu Dohai sayang Yang super dadakan ini Ini pertama kalinya ya Di mana? Di Cis Di Cis Dan Semoga lagu ini Juga bisa kalian persembahkan Untuk siapapun Dohai Dohai Yang kalian sayangi Di luar sana Oke Bismillahirrahmanirrahim Untuk kalian Dulu Deg-degan Deg-degan Sebentar ya Tiap-tiap kata Yang kau ucap Ku rayakini Dan ku simak Apapun itu Dari pikirmu Dari pikirmu Kau bawa bahagia Kedekatku Kau aku lupa Tentang waktu Kapanpun itu Kapanpun itu Di wahanamu Di harumu Aku hanyu Di hangatmu Aku larut Dingin Dekat-dekat Dekat di pelutmu Dik-degan Duhai sayang Denganmu tenang Hanya kau yang mampu melengkapiku Tuhai sayang, denganmu tenang Hanya kau yang mampu buat penuh hatiku Tuhai sayang, denganmu tenang Tuhai sayang, denganmu tenang Hanya kau yang mampu buat penuh hatiku Ku sebut namamu Dalam hending doamu Happy Valentine's Day, udah tegan banget Happy Valentine's Day, sampai ketemu lagi, bye bye Terima kasih banyak Oh iya, jangan lupa juga buat temen-temen nonton terus musik video Delay Sayang Sudah ada di Youtube Terus kalau misalnya temen-temen mau lagi kita ngelakuin seperti ini Komen di bawah, kasih ide kita, kita mau ngapain lagi Iya, atau kalau mau kasih challenge, atau ada ide konten lainnya Boleh banget ditulis di sini ya Oke, terima kasih banyak semua temen-temen Happy Valentine, bye bye Bye, bye Dadah, bye bye Dadah Dadah Duhai sayang Dengarmu tenang Dengarmu tenang Hanya kau yang mampu Melengkapiku Dengarmu tenang Tengarmu tenang Lelami tanang Terima kasih.